Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang Fakultas di kampus yang menduduki peringkat pertama di bidang pendidikan yang tak hanya memberikan mahasiswa ilmu keguruan seperti kependidikan sekolah dasar, paut, BK, dan pendidikan luar biasa melainkan juga ilmu non-keguruan terkait manajemen pendidikan, pendidikan luar sekolah, hingga teknologi pendidikan program studi yang tersedia pun beragam, mulai dari cincang S1 hingga S3 keberagaman prodinya terbagi atas 7 departemen, diantaranya Departemen Bimbingan dan Konseling Teknologi Pendidikan, Manajemen atau Administrasi Pendidikan, Pendidikan Luar Sekolah atau Pendidikan Nonformal Pendidikan Sekolah Dasar atau PGSD, Pendidikan Anak Usia Dini atau Paut, dan Pendidikan Luar Biasa Dengan kompetensi yang diberikan beragam, para lulusan Fakultas Ilmu Pendidikan UM pun memiliki masa depan yang luas baik di bidang keguruan maupun non-keguruan Kalau keguruan, kalau dia mau bekerja menjadi guru, ada program fast track untuk bisa ke PPG Kebetulan PPG itu banyak menerima mahasiswa yang fast gear grade, yang dari S1 langsung ke PPG Ada 4 Prodi, PGSD, PAUD, PLB, dan BK Dan sudah banyak mahasiswa kami diterima, itu yang terajak Sedangkan yang non-keguruan biasanya bergerak kalau tab di bidang teknologi pembelajaran Di mana mereka terkait dengan kurikulum, terkait dengan media pembelajaran, dan juga hal-hal yang terkait dengan Misalnya pendidikan non-formal untuk lembaga-lembaga PKPM Terus kalau tenaga administrasi, dan juga tenaga sekolah yang di AP, lah itu menjadi fokus Tapi begitu juga kami sudah beberapa membuat terobosan untuk bisa mereka menjadi edupiner Fakultas Ilmu Pendidikan UM juga memiliki pengajar-pengajar yang terjamin kualitasnya Karena pihak fakultas terus melakukan pembinaan atau program-program sebagai upaya peningkatan kapasitas dosennya Saya disini mempelajari bagaimana cara mendidik siswa dengan benar Yang mana guru itu tidak hanya semata-mata untuk mengajari, menyampaikan materi saja Tetapi juga mendidik bagaimana tata krama, bagaimana norma yang ada, bagaimana aturan-aturan sosial yang ada Dan itu membuat saya menyadari bahasanya, oh ternyata fakultas ilmu pendidikan ini tidak cuma mengajar saja nantinya Tetapi juga memberikan pendidikan yang bagus untuk generasi masa depan Ini saya karena jurusan pembinaan dalam konseling Untuk dosen-dosennya menurut saya itu sangat ramah Dimana ketika saya bingung akan suatu hal, ketika saya bingung akan materi dari dalam kebekaan Itu dosen-dosen masih mau memberikan penjelasan yang menurut saya cukup mudah dipahami Dan juga ada beberapa juga bahkan sampai dosen itu rela menjawab pertanyaan saya lewat mungkin platform WhatsApp ya Itu di luar jam kerja beliau Jadi menurut saya itu cukup memfasilitasi dari segi dosen Tak mau ketinggalan, terus berprogres, berkembang dan terbuka dengan dunia luar Fakultas ilmu pendidikan UM menjalin kerjasama dengan berbagai instansi perguruan tinggi maupun industri di luar negeri Mulai dari Malaysia, China, Taiwan, Hong Kong dan masih banyak lagi Maka tak heran jika para mahasiswa di Fakultas Ilmu Pendidikan UM juga mendulang banyak sekali prestasi setiap tahunnya Ayo mari kita memilih Fakultas Ilmu Pendidikan ini yang mana itu renahnya bisa ke segala arah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!